COVID-19 berdampak luas sebagai kehidupan masyarakat, para pekerja baik di sektor formal maupun informal merasakan dampak dari kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah. Ribuan orang terpaksa dipecat, dirumahkan, hingga beralih profesi demi bertahan hidup. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar yang menerima dampak dari penyebaran virus corona. Perputaran uang pada bidang ini bergantung pada kunjungan wisatawan. Salah satu tempat wisata, Gunung Bromo juga ikut kena imbas corona. Corona membuat denyut perekonomian di kawasan wisata Bromo berubah total. Sebelum merebaknya corona di Indonesia, kawasan Bromo tak pernah sepi dari wisatawan. Pemandangan matahari terbit di atas awan, padang savana dan pasir, serta ritual upacara tradisional adalah nilai jual utama wisata Bromo. Namun, suasana itu kini tak sama lagi. Penyebaran corona yang masih memaksa kawasan wisata Bromo ditutup dan berdampak pada pelaku usaha hotel dan karyawannya. Banyak pegawai yang terpaksa beralih profesi agar tetap bisa hidup sehari-harinya. Contohnya Rofik dan Haryanto yang mulai beralih profesi sejak hotel tempatnya bekerja tutup. Demi bertahan hidup, Rofik kini harus bertani di sawah miliknya sementara Haryanto Batistir jadi kulit bangunan. Harus pergi bergantar kai, jadi harus bagaimanapun. Caranya harus dapat uang, mesti pun dengan jual kulit bangunan. Kalau dibandingkan dengan saat jadi housekeeping di hotel bagaimana mas? Ya, tapi enak deh, mas TV. Benarnya, Pak. Tapi mau kembali lagi. Rata-rata teman-teman yang di pariwisata ini banyak yang langgur hingga saat ini. Mereka sudah misalkan mau cari kerja yang lain sekarang sudah sucah seperti itu. Mau ke luar kota pun kan memang sekarang diterapkan sistem lockdown seperti itu kan. Jadi teman-teman itu lebih memilih jadi ambil rumah akhirnya seperti itu. Dan yang jadi kulit bangunan ini beruntung ya, mas dibandingkan teman-teman yang lain? Ya, jadi yang mendapatkan kerja yang jadi kulit bangunan ini bisa dikatakan masih beruntung karena masih dapat pengganti kerjaannya seperti itu. Walaupun kerjanya sekarang harus ekstra lebih keras daripada sebelumnya. Serupa dengan nasib pekerja sektor pariwisata di Promo, Ibu Kota kini juga mengalami hal yang sama. DKI Jakarta adalah provinsi tertinggi kasus positif corona di Indonesia. Demi meredam penyebarannya, pemerintah pusat menerapkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta menyebabkan 5.000 karyawan dari berbagai perusahaan di Jakarta Selatan dipecat dan 25.000 karyawan dirumahkan. Itu ada 5.410 orang bekerja. Terus yang dirumahkan, ini besar yang banyak nih, 25.112 orang. Jadi data pekerja tadi kalau secara ini ada sekitar 277.713 orang. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengimbau agar perusahaan yang merumahkan karyawannya tetap memberi upah sesuai peraturan yang berlaku selama masa pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih.